Ya kali ini kita mau membahas satu set alat untuk senai dan tap dari Huston Ini terdiri dari 32 piece aksesoris yang benar-benar lengkap ya Untuk keperluan kalian mungkin kalian membuka workshop untuk bengkel motor atau mobil Ini adalah alat yang wajib kalian miliki Nama produknya adalah Huston Senai Tap 32 piece set Dan semuanya ini ukurannya metrik ya Jadi kita pakai milimeter Tipe dari produk ini adalah ART 3770 strip 040 Oke ya langsung aja kita buka isi paketnya Uh berat ya Nah ternyata case nya ini dari besi ya teman-teman Dari plat mantep banget nih ya Jadi kalau kalian punya bengkel dan case dari alat tap kalian seperti ini pastinya awet dan juga gak akan berantakan kemana-mana Ini kalau saya lihat sih cukup lengkap dan juga untuk kualitas dari bahannya Kalau sepintas ya ini bagus Tapi nanti kita akan coba beneran gimana performanya dia untuk ngetap bahan yang sudah kita sediakan Sebelum praktek kita cek dulu 32 pieces set itu apa aja Nah dia terdiri dari alat hand tap dari M3, M4, M5, M6, M8, M10 dan untuk baut M12 Masing-masing kita dapat 3 piece ya untuk hand tap nya Lalu untuk senai nya kita dapat 7 Jadi mulai dari ukuran 3, 4, 5, 6, M8, M10 dan M12 Selanjutnya kita dapat 1 piece gagang tap Gagang tap itu yang ini ya Eh sorry ini gagang senai Nah gagang tap nya itu yang ini teman-teman ya Untuk menjepit masing-masing hand tap nya ini Nanti kita praktekan ya Selanjutnya kita dapat gagang senai Ini ya Nah ini istimewa sih kalau menurut saya Karena biasanya kalau gagang senai di brand lain itu gak sampai 5 piece gini ya bautnya ya Ini jadi lebih kuat ketika kita pakai untuk nyenai ya Selanjutnya kita dapat obeng Nah obeng ini karena ini obeng mince Nah dia untuk ngencengin baut-baut yang di gagang senai Next kita dapat alat ukur derat Nah ini fungsinya untuk mengetahui berapa ukuran ulir derat Saya akan contohkan ya Disini saya punya baut M10 nih Saya akan cari dia ulir deratnya itu berapa ukurannya Apakah ini gak pas ya Berarti bukan 1,75 ukurannya Saya akan cari lagi disini Apakah yang 1,5 Saya akan cek Ya ini ya Jadi cara ukurnya gini teman-teman Berarti ini ukuran deratnya dia 1,5 Ukuran bautnya M10 Gitu ya Ya praktis ya dan lumayan nih kita dapat tools yang benar-benar lengkap seperti ini Mantap Sekarang kita akan praktek Kita akan bikin ulir mur Untuk ukuran baut M6 ya Di tiang CNC ini Langsung aja kita ambil tab yang ukuran M6 Kita kencengin dulu Nah seperti ini ya Oke pastikan udah gak goyang Supaya presisi Lalu sediakan juga lubrikan Kalian juga bisa gunakan oli Disini saya gunakan produk dari loktite Ya seperti ini ya Ini lubangnya sudah ada sebelumnya ya teman-teman Langsung aja kita buat ulir deratnya Ya pastikan tegak lurus ya Nah ketika dia sudah gigit seperti ini ya teman-teman Jangan langsung dipaksa Jadi kalian harus mengulangi Deratnya Supaya ulir yang terbentuk Itu bisa sempurna ya Ya seperti ini ya teman-teman Oke ya lancar Dan ini terasa tajam sekali Jangan lupa ya dikasih pelumas Supaya hand tab kalian ini awet Saya rasa cukup ya Coba kita keluarkan Ya teman-teman bisa lihat ya Bener-bener rapi Untuk kualitas dari hasil tabnya Oke saya akan pakai kunci ya Nah disini saya pakai kunci dari Huston juga Dan kalian lihat nih ya Untuk kualitas dari hand toolsnya Huston ini memang bener-bener mantap Lengkap, komplit Dan juga sampai ke case-nya pun Kualitasnya mantap ya teman-teman Oke nanti next video Kemungkinan saya akan membahas beberapa hand tools Termasuk kunci racet dari Huston ini ya Makanya subscribe di ND Workshop Dan nyalakan tombol notifikasinya Oke Cukup lancar ya Dan saya rasakan memang untuk hasil tabnya Ini presisi ya teman-teman Oke ya 3,5 cm udah masuk Ya mantap Kita sudah membuat tab untuk baut M6 Sekarang saya akan praktekan untuk membuat snee Saya akan membuat baut seperti ini Dari bahan besi beton ya Supaya bisa kita jadikan baut untuk M6 Oke Setelah bautnya kita longgarin semua Kita letakkan mata senainya disini Jadi yang ada tulisannya Huston dan juga ukurannya Ini menghadap ke sini ya Ke atas Bukan ke atas sih Ini nanti jadi sisi bawahnya ya Oke seperti ini Yang ada paritnya Itu untuk baut yang disini ya teman-teman Nah seperti ini Kita kencengin pakai jari Baru kita kencengin pakai obeng yang sudah disediakan di paket penjualannya Gak usah terlalu kenceng ya teman-teman Yang penting kerata Di semua sisi Bautnya Oke Udah siap ya Kita kasih lubrikan dulu Supaya alat snee kalian awet Dan juga hasil dari snee nya juga bagus Oke sama ya Pastikan tegak lurus Oke ini sudah mulai gigit Ya dari sini Kalian bisa lihat ya Ada Serpihan-serpihan dari besinya Atau gram kalau saya bilang nih Ini tandanya gigi dari snee nya ini sudah makan ya teman-teman Udah gigit nih Mantap Ya tipsnya sih sama ya Perlu kesabaran Ketelatenan Nah ini bahannya bukan aluminium ya teman-teman Ini adalah besi beton Ya otomatis dia jauh lebih keras ya Daripada bahan aluminium yang sudah kita buat dratnya tadi Oke saya percepat aja ya videonya ya Supaya gak makan waktu kalian Oke kita sudah bikin ulir Ya kira-kira sepanjang 2 cm lah ya Saya cukupkan aja Dan seperti yang kalian lihat ya Alat ini bener-bener tajam Dan juga giginya ini gak kalah ya Dengan besi beton Masih mantep ya teman-teman ya Masih utuh Ini hasilnya Cukup rapi ya Dan konsisten Nah untuk membuktikannya langsung aja Kita coba Kita match kan Ini tadi sama-sama baut M6 Oke Mantap Ya Kuat ya teman-teman ya Nih Mantap sekali Nah langsung aja Kita ke ultimate challenge Untuk membuat Tab Baut M10 Di Plat baja Dengan ketebalan 4 mm Nah ini tadi sudah di Bor ya Sama Bang Denny Ini diameternya sedikit Di bawah Baut M10 Kalian bisa gunakan oli ya teman-teman Untuk lubrikasinya Oke Karena ini bahannya keras Langsung aja kita tekan ya Ya seperti ini Dia langsung gigit ya teman-teman Langsung aja kita buat pola Ini ya Maju mundur Seperti ini Oke Waduh ini terasa Tajem kok ini Asli Tajem nih Oke Kita teruskan Sampai Lancar Oke Sudah tembus nih Mantap Ya udah ya Lancar ya Ya secepat itu Untuk bikin tab Di plat baja Setebal 4 mm Coba ya Kita tes Menggunakan Baut M10 Ini ya Lumayan besar nih Bautnya Jadi kita pakai Kunci ukuran 17 Seharusnya Nah ini ya Oke ini Lancar Ya Mantap ya Coba kita paksakan Ya Sudah kenceng banget Dan Deratnya Bisa Mengunci dengan Sempurna Gak goyang Gak koca Oke Kita coba Longgarin Ini ya Dia udah Longgar Bisa kita putar Pakai tangan Nah kalau kalian Pengen ngetes Deratnya ini Sempurna apa enggak Kalian bisa Goyang-goyangkan Seperti ini ya Teman-teman Kalau spasenya Gak terlalu banyak Ini sudah Mantap ya Oke Sip ya Nah kalau di perbengkelan Memang yang paling banyak Digunakan itu adalah Handtub ya Tapi kalau Snee Ini jarang banget Digunakan ya teman-teman Karena daripada Kita bikin snee Ya kita beli Bautnya aja Kan beres ya teman-teman Nah beda halnya Dengan handtub Nah handtub ini Pasti banyak digunakan Di komponen mesin Seperti di blok Silinder cop Lalu di tempatnya busi Mountingnya karburator Atau injeksi Itu semuanya Menggunakan handtub Jadi yang paling banyak Digunakan memang Handtub ya teman-teman Makanya Di dalam set Penjualannya ini Handtubnya itu Diberi Tiga Untuk masing-masing ukuran Sedangkan untuk snee Karena memang Jarang digunakan Di bengkel ya Kita di bekalin Satu Per ukuran Mantap nih Oke teman-teman Untuk harga Di bawah 500 ribu Ini saya rasa Perlengkapan Yang worth it Sekali untuk Dimiliki Khususnya buat kalian Yang bergerak Di bidang Perbengkelan Otomotif Baik itu Servis motor Maupun servis mobil Pastikan kalian belanja Di official store Dari Haston Prohex Supaya kalian bisa Dapat produk yang asli Dengan garansi yang Terjamin Oke itu aja ya teman-teman Sampai ketemu di Video selanjutnya Bye bye Sampai ketemu di